Oke geng, sehari ini kasusnya agak cukup bikin pusing semua ya. Bayangin aja nih, ada 3 berita. Dimana ketiga kasus ini, semuanya melibatkan wanita nih ceritanya. Dan semuanya bener-bener gila banget. Kayak, ada apa sih nih orang-orang semua? Mohon maaf, ini kan bulan Ramadan gitu ya maksudnya. Kenapa nggak adem ayam dulu gitu? Tapi kelakuannya buset deh, Masya Allah. Oke lah, lari padahal mama, langsung aja kita ke kasusnya pertama. Yang mana ini semacam update perkembangan kasus dari video yang sebelumnya nih. Mengenai anak tukang ojek yang mendingah karena makan sate kiriman seseorang. Buat yang belum tau kronologinya tuh gimana, dari awalnya sampai bisa kejadian. Itu kalian bisa nonton dulu video yang ini nih. Dimana disitu intinya nih, Bapak Ojol yang bernama Pak Bandiman. Tau-tau didatangin sama seorang wanita yang misterius. Untuk meminta tolong, nganterin sate ke rumah seseorang bernama Pak Tommy. Dengan cara offline, alias langsung ngasih duitnya ke tukang ojolnya itu secara cash. Jadi tanpa order lewat aplikasi. Yang otomatis identitas dari si wanita itu tidak terlacak dong dia ini siapa. Yaudah pas dianter tukang alamat tujuan sate-nya, si penerima di rumah si Pak Tommy ini nggak mau nerima itu sate. Karena merasa nggak kenal sama si pengirim. Dan menyuruh sate-nya untuk dibawa pulang aja, buat si Pak Bandiman selaku tukang ojek yang nantar. Ya istilahnya disitu kita kira di awal rejeki dari tukang ojeknya lah. Namun saat di rumah, waktu sate itu dimakan bersama-sama anak istrinya, anaknya Pak Bandiman ini langsung muntah-muntah dan tewas. Lalu barulah diketahui, saat diperiksa tuh, di dalam bumbu sate-nya itu terdapat cyanida. Nah terakhir di video yang ini, itu kan masih menjadi misterius siapa pelakunya. Dan ternyata kemarin udah ketangkap dong geng, si perempuan misterius itu yang ngirim sate beracun tersebut. Dia bernama Nani Apriliani yang berumur 25 tahun. Nani ini bekerja di sebuah salon di daerah Bantul, Yogyakarta. Nah di salon tersebut, dia ini bertemu dengan salah satu pelanggannya, si Pak Tommy-Pak Tommy itu. Jadi ternyata Pak Tommy awalnya itu ada langganan di salonnya Nani. Dari situlah hubungan mereka dekat dan menjalin asmara. Juh ya basah gue pake asmara? Ya kalimat-kalimat di liputan 6 ye. Tapi ternyata hubungan mereka ini kandas di tengah jalan gengs. Alias putus. Padahal menurut versinya Nani ini, dia udah dijanjiin untuk dinikahi sama Pak Tommy. Katanya Nani. Ya tapi buru-buru ini keakhir. Abis itu diputusin. Dan Pak Tommy ini nyatanya malah menikah dengan perempuan lain. Ya esmosi dong. Kalo jadi Nani ini kayak kejam banget kamu mas. Gaknya kamu sama aku mas. Dari situlah timbul dendam ke sumar. Gimana 3 bulan sebelum kejadian sate beracun itu, Nani ini memang sudah memikirkan cara bagaimana untuk bisa menghabisi mantannya tersebut. Si Pak Tommy ini. Ya kalo di sinetron-sinetron itu pasti tatapannya antagonis. Lihat saja Nani. Aku tidak akan membiarkan hidupmu bahagia. Dan memang rencananya, untuk balas dendam ini, dia sering curhat ke pelanggan lainnya. Di salonnya dia itu berinisial R. Yang namanya salon kadang-kadang kan suka rumpi. Apalagi masalah percintaan gitu. Dipancin dikit, eh bocor semua deh bu. Kalo sendiri namanya salon ya mak. Lah ngapa kita jadi kusipin salon? Yaudah pokoknya Nani ini curhat ke si R ini nih. Nah si R. Bukannya kayak nanya. Sabar Nani. Nanti pasti kamu ketemu jodoh yang lebih baik. Biasanya template-nya gitu kan. Tapi si R ini malah kompor. Dengan ngasih ide untuk ngeracunin Tommy dengan cyanida. Emang ya nih orang-orang yang depannya R padahal gak bisa direm mulutnya? Nah lu siapa tuh? Dan si R ini tuh bilang, kalo pake dosis yang namanya sodium cyanida dikit aja. Itu paling cuma buat apa ya? Kayak diare memule-mule gitu mules. Mencret lah katanya ya. Ya istilahnya buat ngerjain aja biar nyaho lu gitu kan. Gak sampai mati juga maksudnya. Lah perkara ini Nani kan basicnya kerjanya di salon ya. Kagak ngerti kandungan kimia-kimia yang berbahaya. Ya tau-tau dia ngide aja gitu nyampurin sendiri. Itu cyanida ke bumbu sate. Dengan ya naker sendiri aja susuka hati. Pake naluri gitu. Kayak asgini gak apa-apa kali ya. Dikata lagi nyampur bubuk belicinga macet rambut kali. Mungkin dikira, ah baunya nih sama-sama nyengat kayak belicing rambut. Gak-bahaya lah ini. Yaudah abis itu dengan alibi makanan berbuka puasa. Nah ini ketemu lah dengan ojek online si Pak Bandiman secara random aja. Dan meminta sate itu diantarkan ke Tommy. Namun tadi perkara Tommynya gak mau terima. Jadinya racun sate itu salah sasaran. Dan malah menyebabkan anaknya Pak Bandiman ini tewas. Sekarang makan sate yang beracun itu. Nah yaudah akhirnya ternyata setelah ditangkap nih. Nani ini mengaku. Semua itu terjadi karena kesalahan. Barang pesenannya dia secara online. Lah bagaimana ini maksudnya kok jadi nyalahin toko online? Alah-alah pembelian suka ngasih rating bintang 1? Jadi si Nani ini awalnya. Itu katanya mesennya sodium cyanida. Di sebuah e-commerce gitu. Karena tadi kan ide-nya itu berasal dari si R. Yang bilangnya pake cyanida aja eh. Sodium cyanida. Soalnya efeknya itu paling tadi muntah-muntah sama mual-mual doang. Dan ternyata akhirnya diketahui juga si R ini. Hidak begitu tuh. Karena dia ini suka sama si Nani. Tapi Nani ini kan sukanya sama Pak Tommy. Sampai pacaran kan pernah tuh. Abis itu putus. Nah waktu itu si R ini jadi ikutan sebe sama si Tommy. Kagak suka dia. Tuh kurang sinetan apa ya? Sampai tau-tau ada cinta segitiga ternyata disini. Yaudah pas sudah pesen tuh di e-commerce. Eh paket yang dateng malah ternyata adalah kalium cyanida. Yang jatuhnya efeknya lebih kuat gitu loh gengs. Jujur nih gue gak mau so tau ye. Karena yang gue baca-baca sih intinya begitu. Katanya kalau kalium cyanida ini. Toxicnya atau racunnya itu. Lebih keras dibandingkan si Sodium. Cuman tetap aja dua-duanya ini. Masuk ke dalam kategori cyanida kan. Yang mana kalau masuk ke tubuh ya. Ambiar. Buat yang mungkin lebih ngerti nih disini. Kalian ada guru kimi ya. Boleh bantu komen-komen di bawah ya. Buat pencerahannya begitu. Gitu-gitu kita nih lagi les bareng-bareng gitu di ruang guru. Nah pokoknya ternyata. Semua ide nih. Mulai dari ngasih itu cyanida ke bumbu sate. Sampai minta ojol. Buat nganter tanpa aplikasi. Supaya gak kelacak nih. Adalah semua itu idenya si R. Cuman yang melaksanakan dan mengeksekusinya. Itu ya tetap aja si Nani sendiri ya. Ya emang jatuhnya ini Nani jadi gelap mata banget. Perkara sakit hati dengan si Pak Tommy. Dan menurut Nani nih dulu. Sewaktu dia masih bersama Pak Tommy. Dia ini pernah kayak ngurus mau nyewa rumah. Itu semuanya dibantuin sama Pak Tommy kan. Sampai pas ke R terse tempat. Pak Tommy tuh ngakunya. Udah nikah siri sama si Nani. Biar maksudnya dimudahin aja. Kalau dia aja sering-sering kok Pak Tommy sering banget mampir ke rumahnya Nani ya. Emang udah suami istri gitu. Gak dianggap gumpul ke bok. Gak dibakar masa entah. Nah kalau cewek udah digituin. Nganggepnya berarti udah serius banget ya. Eh tapi Pak Tommy nya malah nikah sama perempuan lain gitu. Jadi walaupun. Saat itu barang dipesan terlihat kan salah tuh kalium si Nani dah. Sama si Nani gak diratur. Atau dibatalin aja gitu rencananya. Abis ini mungkin ya buat kalian juga nih kalau nerima paket tuh. Sebelum dibuka kalian videoin dulu deh tuh. Kalau-kalau paketnya salah atau dalamnya rusak gak berfungsi. Jadi bisa nanti dikomplen di retur gitu. Ada buktinya. Ih kemarin gue beli kabel charger. Udah seminggu nunggu nih. Tas dibuka dicobain kagak bisa. Ya kagak gue videoin gak kepikiran kan. Itu gondoknya. Minta ampun padahal harga cuma 30 ribu. Usah banget buat ikhlas gitu ya Allah. Lah gak apa kita jadi curhat ya sabar sabar. Yang jelas kasus ini. Masih berjalan lagi. Dan Nani ini jadi terancam hukuman penjara itu kurang lebih 20 tahun. Sampai dapet bisa juga nih hukuman mati. Ya abis gimana? Perkara perbuatannya itu kan telah menghilangkan nyawa satu orang. Mana salah sasaran judulnya? Dan sudah direncanakan walaupun salah sasaran. Kasian banget ya itu pak Bandiman. Selaku ojolnya. Dia nih merasa bersalah banget sebagai bapak. Menganggap itu kesalahan yang semacam. Coba aja saya tidak ngasih satenya ke anak saya. Tapi kan gak gitu ya. Maksudnya bapak ojolnya nih. Mana tau sih kalau di satenya itu ada racunnya. Loh orang dianggapnya rejek. Gih kan normal-normal aja. Jadi bukan salah bapak juga sama sekali lah. Walaupun memang ini ibaratnya tragis banget ya. Gue speechless sih jujur. Serem banget ini berita. Buat agak aware. Kalau tau-tau ada makanan atau kiriman. Eh kagak ada namanya. Atau namanya siap nih. Jatuhnya jadi parno. Padahal zaman dulu kalau kita dapet makanan. Mau happy-happy aja ya. Happy banget malah. Tapi sekarang perkara nih beritanya aneh-aneh. Orang-orang pada kelakuannya jahat. Jadi bikin hidup tuh agak-agak tenang gitu. Kalau kalian gimana gen? Misalkan nih dapet kiriman makanan. Tapi itu gak ada nama pengirimnya. Kalian tuh parno apa? Sikat aja. Komen di bawah ya. Next kita gak berita kedua. Kalian siap-siapin napas dulu ya. Jadi kalau pelaku. Di kasus saatnya tadi kan perempuan. Nah di kasus kali ini korbannya adalah perempuan. Yang bekerja sebagai perawan. Di sebuah klinik kecantikan di daerah Malang. Perempuan ini bernama Eva Sofiana. Yang dibakar hidup-hidup. Sama seseorang tapi sekarang masih buron. Tuh bingung gak tuh? Sama kelakuan orang-orang nih kok pada eksil-exil banget. Yang tadi tuh ngeracun si Anida. Terus sekarang ngebakar orang. Ini kasusnya tuh agak mirip-mirip. Sama waktu itu yang tiktokers dibakar hidup-hidup gitu tau-tau. Ini juga agak begitu nih. Sumpah gue bener-bener gak ngerti lagi deh. Saat itu Eva ini posisinya lagi di ruang istirahat pegawai tempat klinik kecantikan tersebut. Namanya jam segitu ya memang jam-jam istirahat ya. Tau-tau nih ada seorang laki-laki pake jaket hitam gitu. Masuk tuh dan langsung mendatanginya. Gak pake ancang-ancang gak pake babi bu. Si laki-laki ini langsung menyiramkan tuh karena pegoyang cairan bensin. Yang dibawahnya dengan kayak botol ke bagian wajah dan badannya Eva. Habis itu dia nyalain korek api nih. Terus dilempar tuh ke Eva. Yang otomatis menyebabkan Eva tuh langsung kebakar satu badan. Ih merinding gue. Dan setelah melihat Eva ini udah terbakar. Si laki-laki itu langsung pergi kabur. Dengan menggunakan motor. Jadi kejadiannya tuh emang kayak cepet banget gitu lah gengs. Gak disangka-sangka. Lagi istirahat nih ngasel-ngasel. Tau-tau ada orang masuk itu langsung nyeram bensin. Langsung ngeleparin korek api. Ya kan serem banget ya. Dari situ pun bahwa Eva ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan tubuhnya itu 60% mengalami luka bakaran serius. Dan sampai sekarang ini masih dalam penanganan. Pelakunya ini juga belum ketangkep geng sama polisi. Kasusnya masih iklusur nih. Jadi sama seperti kasus satek beracun tadi yang di awal. Yang kemarin-kemarin kan juga belum sempet ketangkep tuh. Jadi belum tau motifnya. Itu apa sampai bisa tega. Ngebakar orang hidup-hidup. Dan jatuhnya itu di tempat publik loh. Di dalam klinik dan siang-siang. Kan neka total ya. Jujur gue. Ih takut banget denger kasus ini gengs. Guys kita ke kasus selanjutnya. Yang masih bikin geleng-geleng kepala. Dan ini tuh kayaknya masih bawa-bawa percintaan juga. Kalian pernah gak punya pacar yang posesif? Pokoknya kalian gak boleh kemana-mana. Sampai semua-muanya tuh harus selalu sama dia. Lah tapi kalau saking posesifnya. Dan kejam banget itu elunya nih. Sampai dirantai tuh gimana urusannya. Dikata peliharaan dirantai begitu. Gimana? Karena kejadian ini dialami oleh seorang wanita di Medan. Yang sempet viral beberapa waktu lalu. Dan wanita itu bernama Mbak Rina. Yang berumur 35 tahun. Dimana dia disekap. Dan dirantai di kos-kosan pacarnya gengs. Udah lah disekap gitu. Dia juga dipukulin sampai bawa pelur. Dari kepala sampai kaki. Lebam semua lu bayangin tuh ngerinya. Berarti kak sadis banget ini pacarnya ya. Sampai akhirnya Rina ini punya kesempatan buat kabur. Dan dia langsung melarikan diri lah. Soalnya katanya waktu itu pacar lagi tidur nih. Dan dia diem-diem mengambil kunci. Untuk membuka rantainya. Dan keluar dari kamar kos-kosannya. Buat minta pertolongan. Ya warga nih melihat ada cewek gitu kan. Babak pelur. Terus lahirnya ada rantai-rantai begini nih. Langsung pada nolongin lah. Dan diantarin rame-rame ke kantor polisi. Ya udah langsung saat itu pun. Pacarnya digerebek dan ditangkap. Usut punya usut. Si laki-laki yang nama Mamiur 43 tahun ini. Bisa dibilah bukan pacarnya juga sih ting setiapnya. Jadi mereka emang kenal nih konteksnya. Terus si cowoknya nih suka sama Mbak Rina. Yang ngelamar buat nikah. Tapi sama Mbak Rina ditolak. Karena tau. Si Mamiur ini tuh orang yang kasar. Dan narkoboy juga. Jadi ya takut lah ngapain juga. Njadi penyakit pacarnya sama orang begitu. Soalnya Mbak Rina ini adalah seorang janda yang punya anak dua. Yang pengennya dapet imam hidup yang baik gitu kan. Bukan yang kasar. Dan malah bikin hidup tambah ribet kalau begitu. Namun karena Mamiur ini merasa tidak bisa mendapatkan Rina. Akhirnya dia ini menculik anaknya Rina yang baru berumur 7 tahun. Untuk dijadikan Sandra. Biar Mbak Rina ini tuh bisa nurut. Apa yang disuruh sama si Mamiur. Lah kurang film apa nih. Ya anaknya dicelik begitu. Mbak Rina sebagai ibu pasti datang dong. Ketempat Mamiur untuk menyelamatkan anaknya. Apalagi katanya anaknya juga disitu mendapatkan. Kekerasan dari si Mamiur. Emang dajal banget nih berarti ini orang. Ya karena udah datang nih Mbak Rina disekap dan dirantai. Seremampus kan ceritanya ya. Berat-berat nih dari tadi kasusnya agak absurd-absurd gitu. Ya saatnya beracun. Dibakar hidup-idup. Terus sekarang dirantai. Dan selama disekap nih. Mbak Rina itu katanya sering ditikam pake obeng. Sampai kepalanya retak. Terus punggungnya juga sering dipukulin pake besi. Aduh milu banget. Ya sampe bebok belur begitu. Dan terakhir karena luka-luka yang didapetin Mbak Rina cukup serius ya. Korban masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sampai keadaannya bisa kembali pulih. Gila gak tuh? Ini belum jadi suami loh konteksnya. Baca juga. Bukan. Nah kalau nikah sama orang begitu. Yang ada abis. Bener-bener gak ngerti lagi deh. Sekarang ini bukan lagi cinta ditolak dukun bertindak. Tapi langsung dieksekusi sendiri tuh. Disekap. Apa kabar dunia? Sudah gila. So tadi 3 kasus viral. Yang semuanya bener-bener bikin gagal paham. Ada apa sih sama para pelaku ini? Ya teganya tuh bener-bener di luar nalak. Bener-bener bukannya sekarang apa-apa ya. Tapi kita tuh harus hati-hati banget. Yang namanya kayak kenal sama orang. Abisnya ya tadi cerita-ceritanya. Itu kayak di sinetron atau di film-film. Yang ternyata ya semuanya kejadian di dunia nyata. Atau mungkin selama ini memang cerita di film-film. Itu based on true story di dunia nyata kali ya. Yaudah deh. Oke thank you semua yang nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ya. Bantu-bantu biar kita bisa sampai 2 juta subscriber. Ya juga boleh minta like-nya. Follow update-update gue di Instagram-nya juga. Sampai ketemu lagi di Misesting selanjutnya. Dadah. Sampai ketemu lagi di Misesting selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Misesting selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Misesting selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Misesting selanjutnya.